Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menghentikan penyiaran TV analog yang beralih ke siaran TV digital. Setidaknya ada 22 provinsi yang dipidik dalam mengimplementasikan analog switch off atau ASO tersebut, salah satunya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung kini tengah bersiap menghadapi era TV digital. Setidaknya itulah yang tengah menjadi fokus instansi terkait untuk mempersiapkannya. Dalam acara talkshow yang disiarkan radar TV Lampung, terungkap persiapan yang tengah dilakukan, baik secara teknis maupun peraturan perundangan. Seperti diketahui, Kominfo telah melakukan seleksi penyelenggara multiplexing atau MUX siaran televisi digital terstereo. Migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital itu paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Jadi dua tahun setelah cipta kerja di tanda tangannya oleh Presiden. Karena di tanda tangannya di tanggal 2 November 2020, maka ujungnya itu 2 November 2022. Mau tidak mau karena ini adalah perintah dari undang-undang, maka televisi yang analog ya, itu harus pindah ke digital. Nah bagaimana caranya, umamanya ini radar TV Lampung ya, maka radar TV ini harus menyewa kepada MUX yang sudah menang di Lampung. Itu kan ada tiga kemarin. Yang pertama NTV, Metro TV, dan ANTV. TVRI otomatis sudah ada kan, jadi ada empat lah. Nah tinggal menyewa dari salah satu, empat multiplexer ini untuk mendapatkan siaran digital. Dan paling lambat memang 2 November 2022. Memang sekarang sih masih boleh analog, tetapi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Jadi kalau sampai sekarang migrasi, maka penonton akan mendapatkan kualitas gambar yang lebih jernih. Sementara itu Komisi 1 DPR di Lampung kini tengah menyusun program sosialisasi tentang penyiaran televisi digital kepada masyarakat. Pasalnya jangan sampai masyarakat tidak mengetahui perubahan tentang aturan terkait analog SIS OF, sehingga mereka tidak dapat menerima haknya untuk memperolah informasi. Kemarin sudah bersepakat dengan KPID. Ada satu instrumen yang coba kita gunakan, yaitu digital media. Jadi kita akan melakukan seri diskusi di 15 kabupaten kota dengan support anggaran kemarin itu. Tapi persoalannya masih tarik gulur hari ini. Karena antara mana yang lebih penting untuk mendukung repokusing terkait COVID-19 atau ini. Nah kami Komisi 1 berpandangan ini masih banyak sumber-sumber lain tempat kita untuk mengambil mengambil anggaran-anggaran untuk repokusing tersebut. Karena ini juga penting. Nah sekarang masih di dalam perdebatan. Itu salah satu upaya kami dari Komisi 1 khususnya untuk supporting terhadap KPID dalam rangka mensosialisasikan ini. Ketua Komisi Penjaraian Indonesia Daerah Lampung Budi Jaya mengatakan, Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa peralihan dari TV analog ke digital wajib dilakukan pada 2 November 2022 mendatang, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Ya tadi itu udah koordinasi, mensosialisasikan apa program pusat. Ya kalau masyarakat Provinsi Lampung itu berharap, tadi udah dibicarakan bahwa dia harus menggunakan STB ya, setel box untuk menangkap siaran digital itu. Kalau bisa sih kata masyarakat Provinsi Lampung ini gratis dibagikan oleh Kementerian Kominpo Pusat. Ya dibagikan secara gratis kan, agar tidak membani masyarakat Provinsi ini. Kayak kata Pak Agung tadi, KPI Pusat bahwa itu kalau di top 8 125. Ya agak berat juga, ada tambahan khusus lagi di tanggal 2 November 2002 nanti kan. Ya makanya kalau dibagikan secara gratis untuk Provinsi Lampung, ya dengan senang hati masyarakat Provinsi Lampung untuk menerimanya. Itu tadi. Perubahan teknologi juga harus didukung dengan perubahan budaya masyarakat. Adalah peran KPI Pusat maupun daerah untuk meningkatkan literasi media di masyarakat Lampung agar di tengah arah ledakan informasi ini, masyarakat mampu memilah dan memilih informasi yang baik dan benar. Dari Lampung, tim Liputan Nusantara TV melaporkan.